Ya, penelitian pengabdian masyarakat, berarti Pak Rektor juga sudah sampaikan adalah sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang, apa namanya, yang, ya, yang selalu terkaitkan ini, pengabdian masyarakat, kemudian kalau skimnya dikti ada merutang-merutang tahun, penelitian, dan lain sebagainya. Tadi sudah sampaikan Pak Rektor, ada, apa, triple helix kan gitu ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta, barangkali kita di MPPM itu berupaya, Pak Rektor ya, untuk, kemudian, mempertemukan ini antara pemerintah, masyarakat, swasta, berdua diri. Supaya inilah, supaya apa, supaya apa yang sudah kita hasilkan itu bisa dinikmati oleh, 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 oleh si vulgar, oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh swasta, barangkali nanti hal yang semacam itu nanti kita tanggal 21, 22 Oktober, akan dilenggarakan pertemuan. Jadi, forum apa kamu, dalam Ritek, jadi Jurnia Ritek, itu akan diikuti oleh, Pak Beda, Pak Beda Salah Timur, dan Pak Beda-Beda, apa namanya, Kabupaten KOTAN, kemudian akan diikuti oleh, CSR yang ada di Salah Timur, ada disitu, berapa jumlahnya pak CSR ini? ada forum CSR ada forum bersama-sama antara ketiga-tiganya kemudian tentunya ada masyarakat juga masyarakat-masyarakat binaan apalaya bukan penggunaan yang ada di apa yang dikelola oleh BBM Biasu dari saya monggo untuk selalu bersama-sama bersama-sama apa namanya meselesaikan acara ini kemudian pengharian pada masyarakat suami mitra biaya tegara masyarakat penjelan lompok dan hal ini kita alamati aja ini yang penting adalah siapa seperti itu produkter tadi barangkali ya bisa juga pada pengguna pada ini atau pada pada diantara dokter bisa juga untuk penggunaan penggunaan pada masyarakat masyarakat ada buktinya yang dimilai ini kan dimilai oleh kemudian pengabdian masyarakat itu apa sih yang gitu ya yang kurang berdaya dia lebih berdaya kemudian apa lainnya bersama ada pemberdayaan masyarakat ya Bu Indun kalau aku datang sebelum datang ke temukan untuk kemudian saya sudah banyak Pak ngelapan kegiatan pengabdian apa namanya tapi ini belum tertulis kan gitu ya saya ingin hal yang semacam itu bolehlah kalau mau seperti yang disampaikan Bu Indun tadi itu saya misalnya saya bidang saya adalah pengemasan kan gitu lebih banyak-banyak yang memasang bolehlah kalau mau itu diusulkan sebagai judulnya segala aja yang kurang menjadi lebih yang nanti ada contoh-contohnya yang kurang tahu Oh belum dikemas atau kemasannya kurang bagus diceritakan dianalisi situasi nanti ada ininya tentang UKM yang sudah menghasilkan produk kemudian Bu Indun akan menghasilkan kemasan yang lebih bagus kan gitu nanti ada contoh-contoh itu itu sudah pengabdian masyarakat sudah luar biasa bisa beli apa namanya bisa meraih dana apalagi dari ini 50 juta gitu ya untuk hal yang semacam ini contoh aja ini yang pernah berdaya jadi berdaya yang miskin berarti tidak miskin lagi yang itu itu aja contoh-contohnya ini yang kegiatan pelitian juga demikian ada pelitian ada pelitian ada pelitian nih kalau pelitian alat pembangun teks kalau yang terhadap adalah pemberdayaan masyarakat kemudian ini yang kurang berdaya jadi lebih berdaya yang kurang sejarah yang kurang tadi itu kemasannya kurang menarik menjadi renung-menarik yang tidak produktif yang kurang aman aja disekitar kita berkali sepanjang kita kurang ke UB berkali banyak hal-hal yang kita awal buat judul untuk kegiatan pengabdian masyarakat hal-hal yang semacam itu juga teruntut apa sesuai dengan keilmauannya dan gitu ya Pak Rudi atas perikanan berbicara dokter di pesisir tapi yang digara-bicara tentang apa mendor mendor di yang kurang bagus yang kurang bagus itu aja yang kurang bagus tunjukkan itu berapa nanti untuk menyelesaikan agar menjadi kegiatan yang lebih bagus tentunya apa tunjukkan disitu bahwa ekonomi akan diperbaiki rumah saya akan lebih ini sudah pembayakan gampang boleh gampang yang penting adalah analisis situasi tadi itu apa untuk menyebutkan yang kurang pun yang bagaimana itu harus mampu dirumuskan dengan baik kemudian diselesaikan dengan apa Oh ada ini harus ini nih harus ada pendampingan harus ada ini itu dan outputnya apa ada kemasan yang lebih baik yang berbicara punya apa itu aja perubahan dari suatu kondisi tertentu di kondisi yang lebih baik gitu sama kan yang seperti yang saya sampaikan tadi jadi kondisi yang tertentu yang mana itu yang dituliskan dirumuskan adanya dimana dia analisis situasi yang dikenal itu ya saya pikir nggak sulit lah sepanjang jalan itu bapak-bapak pulang atau disekitar di daerah sekitar di loyok dan sebagainya banyaklah kondisi yang tidak bersih yang kurang bersih menjadi bersih yang itu sudah pengabdian masyarakat yang tidak tahu kesehatan menjadi tahu kesehatan yang betul tidak pernah kosong bikin jadinya itu kan gampang kan gitu apa aja yang bersih yang yang mengarah pada kondisi yang lebih baik kan gitu pemberdayaan masyarakat ini bertujuan kemudian tarif hidup masyarakat dan itu juga banyak hal yang seperti contohnya Pak Budianko tadi itu dokter perikahanan pesisir tapi apa membuat kegiatan apa nendong kan di daerah wajah sini kan gitu untuk menikahkan tarif hidup masyarakatnya mengutamakan potensi sumber daya sempat ya potensi sumber daya sempat yang semacam ini harus termuskan dalam dalam apa dalam analisi situasi tadi itu ya tinggal bagaimana supaya analisi situasinya itu menjadi suatu hal yang menarik untuk kemudian ini jadi memang harus menggunakan bahasa yang jelas kata-kata yang jelas dirilih kalau perlu berulang kali ini yang mengutama kreativitas misalnya apa kreativitas apa inovasi dan sebagainya nanti dengan kita ya semua kegiatan pun jaminan apa namanya kegiatan kegiatan masyarakat mestinya yang ada di tim kok punya ada di fakultas kalau mau dana dari fakultas itu harus memenuhi sistem penjagaan mutu ya ini masih ada tutur yang daya ini karena berikutnya masih tahun yang kemarin 2014 jadi harus melewati penjagaan mutu mutunya dimana ini di 2014 ini saat nasura bendika tinggi ini diantaranya adalah ini masih apa kementerian yang kemarin itu kemudian sekarang berbeda kalau dulu kan ada berdasar ada menengah dari pemerintah tinggi sekarang yang ini jadi satu kementerian yang bergabung dengan respect diantaranya adalah pemerintah dan pengabrian ini harus punya karena masih belum ada yang baru yang kita ikuti yang lama harus ada apa namanya standar saat nasional saat nasionalnya di jadi ini segera bagaimana ya sementara kalau mau yang memberikan dana adalah nasional kalau yang memberikan dana adalah fakultas-fakultas atau ini segera saya juga harus menuruti saat sadar pendidikan sehat masalah yang ada di Indonesia segera jadwal ya kita apa-apa bersalah sama dengan pgm atau menyusun sadar-sadar yang selesai tapi masih masih fakultas kadang-kadang kan bisa ada darah perintian ya udara bagi roto kan gitu kan masih ada yang semacam itu dan gila ada yang kemudian pelakuan ini melakukan seleksi boleh melakukan seleksi bersaing harus bersaing kompetitif ya mestinya mestinya harus mengikuti standar-standar itu standar-standar itu apa boleh ada proposal kemudian mulai ada apa-apa yang di proposal harus dibuat memenuhi apa namanya proposal yang sudah sudah dikentukan panggungan proposalnya ada kemudian ditambah lagi ada review kemudian ada peraksanaan ada konef ada pelaporan ada presentasi itu adalah secara-secara yang isinya apa namanya dilakukan oleh oleh masing-masing fakultas jadi bukan hanya ada saat duit satu miliar terus kemudian dibagi jadi lebih begitu aja akhirnya standar-standar kualitasnya lebih rendah kalau hal-hal yang semacam itu masih dilakukan ini secara-secara yang masih kita anut ada tempat-tempat pengambilan beberapa masyarakat asal hasil pengambilan asal isi, asal proses dan sebagainya kita lewati aja ini adalah panggungan yang sementara ini masih dianut hal-hal yang semacam ini bisa di download di kemudian ini adalah prosesnya memang sebut jadi tidak seperti yang disampaikan sama rektor tadi itu ada ulan juta tapi hanya tanda-tanda imputansi aja tapi disini masih ada barangkali NIDN ada dosen muda ada dosen yang rektor apa doktor kepala kalau peserta masih masih sekitar itu tidak dibuka secara hukum bahwa ini bersaing dosen muda kalau mau bisa menampilkan yang bagus ya tidak tidak semacam itu masih ada apa-apa yang mengomong harus rektor kepala harus doktor dan sebagainya jadi rumitnya seperti ini tapi ini adalah untuk memenuhi syarat-syaratan yang saya sampaikan ini adalah sekarang pada bulan September kan gitu ya September jadi nanti mohon diingat-ingat nanti kan kegiatan ini sampai pada proposal penyusun proposal jadi proposal yang siap untuk kemudian disampaikan ke dikti kan gitu ya dianggarnya adalah pengusulan pendapatan unggah proposal ini terima kasih terima kasih terima kasih